Aksi pencurian anjing secara sadis yang dilakukan seorang pria terekam kamera pemantau atau CCTV. Video pelaku ini dengan sengaja memukul anjing menggunakan kayu viral di media sosial. Kami tidak bisa menayangkan utuh video CCTV ini karena mengandung unsur kengerian. Dari video CCTV, seorang pria mencuri anjing milik seorang warga di Jalan Bunga Wijaya, Kesuma, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. Dari video CCTV, seorang pria datang dengan membawa balok kayu kemudian memukul kepala anjing hingga pingsan. Anjing yang sempat sadar kembali dipukul hingga tidak berdaya dan diseret oleh pelaku dan dibawa kabur. Ada urusan ke bandara jam 3 subuh. Dia keluar, ternyata anjing itu udah duluan keluar, dia tidak tahu. Dia akan lihat, itu dia keluar, bagarnya dikunci, dan rupanya anjing kita masih di luar. Disitulah muncul ada laki-laki celana hitam, celana pendek, pakai kaos hitam, orangnya nggak terlalu tinggi. Sedanglah badannya. Dan itulah dia kukul anjing itu, pakai papan yang panjang ini, broti, sampai mati. Habis itu dia bawa pergi jingnya, setelah mati. Pemilik anjing mengaku pencurian ini baru pertama kali terjadi. Ia berharap polisi berpatroli di lingkungan sekitar guna mencegah aksi pencurian serupa.